Intro Halo adik-adik semua Kali ini kita akan membahas soal nomor 12 Diketahui ada suatu lempeng Bernomor 1 2 3 4 5 6 7 8 Dan mempunyai jarum penunjuk Bila jarum penunjuk diputar Maka ditanyakan Peluang jarum menunjuk bilangan yang habis dibagi 3 Untuk mencari peluang jarum menunjuk bilangan yang habis dibagi 3 Yakni dengan menggunakan rumus peluang suatu kejadian Langkah pertama Kita hitung S Yaitu Banyaknya Nomor Di suatu lempeng Yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Maka jumlah sampel S-nya yakni sebanyak 8 Dan untuk jumlah A Yaitu banyak jarum Yang menunjuk bilangan yang habis dibagi 3 Yaitu ada angka 3 dan 6 Maka jumlah dari banyak jarum yang habis dibagi 3 Yaitu sebanyak 2 Langkah kedua Langkah kedua Untuk mencari peluang jarum menunjuk bilangan yang habis dibagi 3 Kita gunakan rumus peluang suatu kejadian Yaitu peluang A Yaitu peluang A Sama dengan jumlah A Dibagi jumlah seluruh Yakni 2 per 8 Ini masih bisa dibagi 2 Maka dapatkan 1 per 4 Maka jawaban akhir dari pertanyaan ini adalah Peluang jarum menunjuk bilangan Yang habis dibagi 3 pada suatu lempengan yang diputar adalah D Yaitu 1 per 4 Terima kasih kerana menonton!